Terima kasih. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Koordinator Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia. Selain penegasan, pihaknya juga menyertakan bukti-bukti dari masyarakat yang melapor, berupa sejumlah foto bukti kupon dan stiker bergambar paslon nomor urut 1, Kurnia Agustina Usman Sayogi, yang diambil di empat kecamatan yakni Pangalengan, Arjasari, Ranca Ekek, dan Cicalengka. Sejumlah dugaan pelanggaran tersebut dianggap sebagai modus baru, yakni tidak memberikan sembako secara langsung pada masyarakat, melainkan memberikan kupon yang bisa ditukarkan dengan sembako di warung-warung yang sudah ditentukan. Selain itu, terdapat stiker dan pamflet surat suara yang mengarahkan untuk mencoblos paslon nomor 1. Pihak Bawaslu kini tengah menelusuri hal tersebut. Bawaslu Kabupaten Bandung pun menghimbau kepada paslon dan seluruh tim sukses agar tidak melewati koridor dan batasan yang berlaku dengan mengorbankan masyarakat demi kekuasaan terlebih di masa tenang hingga hari pemilihan mendatang. Kalau untuk kampanye pelanggaran terbanyak, tentu saja kita sudah menangani ada 50 kampanye, 26 pelanggaran masyarakat kampanye, itu kebanyakan tentang protokol kesehatan. Nah, kemudian kalau untuk hasil pengawasan yang berkaitan dengan jugaan pidana pengilu, datanya sudah disampaikan tadi oleh isi penanganan pelanggaran, gitu. Hanya kami update ini kenapa sebagai bentuk warning, peringatan kepada semua paslon sekaligus pencegahan agar masa tenang kemudian mulai. Sementara itu Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 1 Dadang Rusdiana membantah pihaknya telah melakukan pelanggaran yang dimaksud. Pria yang akrab di Sapa Darus ini justru menduga adanya tindakan fitnah dan sabotase dari tim sukses paslon lain untuk menjatuhkan kredibilitas paslon nomor 1. Karena sepengetahuan kita sebagai tim ses, sebagai paslon nomor 1, kita tidak pernah membagikan pocer-pocer seperti itu. Pada praktek-praktek politik, ini kan sudah menjadi kebiasaan untuk mempitnah satu sama lainnya. Biasa saja itu dikeluarkan oleh yang lain, tapi kemudian dinisbatkan atau ditudingkan ke paslon nomor 1. Tapi sampai hari ini kita menjamin bahwa kita tidak pernah membagikan pocer-pocer seperti itu. Itu mungkin sebagai serangan balik ketika kita menyerang paslon yang lain membagi-bagikan. Hingga kini Bawaslu Kabupaten Bandung sudah menerima sebanyak 56 pelanggaran yang didominasi oleh pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu mengimbau untuk bisa memanfaatkan masa kampanye di dua hari terakhir sebelum masa tenang diberlakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar bisa mencegah penyebaran klaster baru COVID-19. Yona Kurniawan, Bandung TV